Bapak Ibu izinkan saya boleh gak membagi atau sharing tentang apa sih PGK itu dan salah satu komplikasi PGK yang paling banyak adalah tentang anemia atau kurang darah atau HB nya yang turun ya Nah jadi saya akan mempresentasikan sedikit ya tentang apa sih PGK itu Bapak Ibu ya Nah sebelum kita mulai kita bicara tentang ginjal dulu Bapak Ibu ya Nah ginjal ini ada dua ya disini kanan kiri di belakang Ginjal itu sebetulnya adalah letaknya di belakang ya Lalu ada yang namanya kandung kemih ini lalu ada ureter dan ada uretera yaitu adalah namanya saluran kemih kita Kira-kira ini ya bidang yang akan kita bicarakan lanjut Nah Bapak Ibu fungsi ginjal coba ada yang tahu gak fungsi ginjal yang paling penting Nih kita baca aja nih ya apa aja Bu membuang kotoran sisa metabolisme ya Pernah dengar gak ureum kreatinin nah sering kan diperiksa ya Ureum kreatinin asam urat adalah sisa pembuangan metabolisme protein ya Nah itu yang dibuang lewat pipis kita Bapak Ibu Jadi makanya gak heran mohon maaf pipis kita wanginya apa Bu Pesing ya baunya pesing karena mengandung sisa-sisa kotoran ya Lalu membuang obat ya yang tidak berguna misalnya parastamol Nah zat aktifnya untuk apa Bapak Ibu untuk menurunkan demam mengatasi nyeri Tapi yang tidak aktif sisanya yang sudah tidak terpakai dibuang lewat ginjal Lalu fungsi berikutnya menjaga keseimbangan cairan ya Misalnya terlalu banyak cairan kita lalu dikeluarkan lewat ginjal ya Kalau kekurangan cairan nanti ginjal mengatur supaya ada pemasukan cairan ya Lalu ada yang paling penting juga mengatur tekanan darah Nah kalau misalnya tiba-tiba nih mohon maaf ya Kedengeran ada yang saudara kita jatuh dari pesawat Kita kira sedih gak Bu? Sedih ya? Langsung tensi mungkin naik Nah nanti oleh ginjal akan dibantu supaya nanti tensinya dinormalkan kembali Ya jadi mengatur tekanan darah Lalu memproduksi vitamin D Nah Bapak Ibu kita bersinar matahari Lalu kita makan provitamin D itu belum aktif Nanti oleh ginjal akan diaktifkan vitamin D-nya Membantu penyerapan kalsium ya Dan bagus untuk kesehatan tulang Lalu fungsi berikutnya memproduksi sel darah merah Nah ini dia nih Bapak Ibu Sel darah merah itu ada namanya hormon eritropoitin Yang mematamkan hemoglobin sehingga nanti HB kita bisa naik Bisa bagus Nah kebalikannya Bapak Ibu Kalau misalnya ginjalnya ada yang turun Ya fungsi ginjal menurun Eritropoitinnya juga akan berkurang Sehingga nanti pembentukan HB-nya akan kurang bagus Makanya kenapa sih orang sakit cuci darah atau hemodialisis Ya kok HB-nya turun-turun-turun ya Ngerasain Bapak Ibu ya Makanya disuntik eritropoitin tiap dua kali seminggu Ada gak Bu? Seminggu sekali ya Karena hormon dalam tubuh kita sudah mulai berkurang Makanya harus ditambahkan dari luar ya Oke slide selanjutnya Nah Bapak Ibu kita mengenai gangguan ginjal itu Ada yang sifatnya akut ada yang sifatnya kronik Kalau akut Bu penurunan fungsi ginjalnya itu mendadak biasanya tujuh hari Tapi kalau kronik itu tiga bulan ke atas Ya oke kita lihat yuk lanjut Nah kalau yang namanya PGK Jadi Bapak Ibu sebelum masuk ke ganggal ginjal Kita menyebutnya penyakit ginjal kronik dulu ya PGK Jarang yang denger PGK ya Yang ada gagal ginjal aja Dok saya gagal ginjal gak ya gitu Padahal ada satu penyakit awal sebelum gagal ginjal namanya PGK dulu Penyakit ginjal kronik Apa itu kriteriannya Nah ini Bapak Ibu ya Jadi ada dua nih yang kita sebut PGK boleh salah satu Misalnya Eh ada penanda kerusakan di dalam ginjal kita Misalnya bentuknya kok ada kebocoran protein di urin Itu bisa kalau lebih dari tiga bulan namanya PGK Lalu ada kelainan sedimen urin Kok urin saya ada kristal-kristal ada eritrosit saya darah merah Dan lain-lain bertahan tiga bulan nih Kok gak ini ya Harusnya kan penyakitnya normal Tapi kenapa jadi bintang-bintang banyak nih penanda kerusakannya Nah ini bisa masuk Nah atau kalau di USG di CT scan Kok ada batu ada kista Nah itu juga Kalau lebih dari tiga bulan tetap ada Namanya PGK Atau Bapak Ibu ada gak Misalnya didengar ada yang udah pernah transplant Transplant ginjal ya Nah kalau udah ada riwayat transplant ginjal Masuk ke PGK Nah atau satu lagi nih Bapak Ibu Setelah diukur nilai kreatinin Ya laki perempuan sih gitu ya Terus misalnya Laki perempuan usia kreatininnya berapa Nanti ketahuan Nah berarti saya laju filtrasi glomerusnya berapa sih Nah bisa juga kita bilangnya persentase lah kira-kira Nah normal itu adalah di atas 60 Ya kalau misalnya di bawah 60 ml per menit per 1,73 itu maksudnya Luas tubuh kita itu bisa disebut PGK Ya slide selanjutnya Nah Bapak Ibu yang namanya PGK itu ada 5 kelas Atau stadium, stadium 1 masih ringan Stadium 2, 3 3 itu dibagi 2 ya 3A, 3B Stadium 4 udah berat Nah stadium 5 namanya gagal ginjal Berapa persen sih gagal ginjal itu? Ya itu di bawah 15 persen Kapan kita dianjurkan cuci darah? Biasanya kalau diabetes Boleh di bawah 10 persen Tapi yang non-diabetes biasanya tunggu 5 atau 7 persen Ya jadi lihat dulu kondisinya ya Tapi boleh di stadium 4 kita menganjurkan untuk memulai transplantasi ginjal Ya ada gak Bapak Ibu yang cuci darah tertarik untuk transplant? Slide selanjutnya Nah ternyata Bu PGK itu Bapak Ibu itu lumayan tinggi ya 1 dari 10 orang terkena PGK ya Dan di Indonesia sendiri bayangkan Bu 12,5 persen bahkan lebih naik lagi Ya dari 270 juta Ya banyak Pak Banyak ya Selanjutnya Nah ternyata biaya cuci darah aja Bu 4,8 triliun per tahun Banyak gak? Kalau beli kerupuk banyak gak tuh? Banyak ya Setelah selanjutnya Nah kita lihat gejalanya Bapak Ibu Coba kita lihat dulu waktu kita belum cuci darah ya Awal-awal mungkin gak terasa ya Masih stadium 1, 2, 3 itu belum terasa Nah mulai stadium 3B 4, 5 udah mulai tuh bengkak Kok buang air kecil saya sedikit ya Lalu ada muamuntah Apalagi Gatal karena racunnya numpuk Gak bisa keluar dengan baik Sehingga tertahan ya Setelah selanjutnya Nah jadi Bapak Ibu Dengan adanya hari ginjal sedunia tiap tahun Dianjurkan kita menyebarkan kewaspadaan Kepada semua kenalan kita Supaya hati-hati dengan penyakit ini ya Nah apa saja sih Faktor resiko penyakit ginjal yang utama Nah ini yang nomor 4 Ada 4 nih Darah tinggi Diabetes Ada penyakit jantung Pembuhu darah Stroka atau jantung Atau yang terakhir bu Ada keluarga kita Pernah dinyatakan dokter sakit ginjal Nah jadi nanti Kalau makan-makan di rumah Tanya Bapak Ibu Dulu sakit ginjal gak gitu Karena ada genetiknya juga Jadi harus diwaspadai Nah lanjut Kalau sudah begini nih Kita harus Cepat-cepat periksa ke dokter Dokter penyakit dalam Dokter ginjal ya Nah ada lagi faktor risiko lain Selain 4 tadi Yaitu Umur Nah umur 60 tahun ke atas Juga risiko nih Karena semakin tua Ada penyakit degeneratif ya Karena selesai ginjal kita Bapak Ibu Tidak regenerasi Begitu mati Akan mati Tidak akan hidup lagi Ya makanya harus dijaga Lalu kegemukan Coba Bapak Ibu Lihat nih lingkar perutnya nih Mana yang 80 lebih Yang perempuan Coba lihat ke bawah Kalau lebih dari 90 Pada laki-laki Berarti Faktor risiko Untuk PGK Ayo mulai kita Olahraga biat ya Kemudian yang berikutnya Kegemukan Dan berat badan lahir kurang ya Tanya sama ibunya Saya dulu Prenatur gak Berat badan kurang gak Lalu perokok Nah untuk yang perokok Mudah-mudahan bisa Obat ya Berhenti Kalau bisa Lalu Menggunakan Obat-obat anti nyeri Misalnya Apa sih yang belakangnya Kampap Geroxikam Geroxikam Deksametason Tregnison Itu harus hati-hati Karena itu Kalau digunakan Tidak dengan bijaksana Bisa menyebabkan luka Pada sesel ginjal Lama-lama menjadi PGK Lalu ada infeksi Sauran kemi yang berlangsung Lama gitu ya Dan yang terakhir ada Batu ginjal Juga ada penyakit Autoimun Bu Ada gak Keluarganya kena lupus Nah ini juga beresiko Selanjutnya Nah jadi Bapak Ibu Yuk kita deteksi Saya kena PGK Caranya gimana Cek tensi Gula Periksa kencing kita Ada kebocoran protein Atau albumin Gak dalam urin kita Nah kemudian Cek kreatinin Laju filtrasi Belum rus Rutin berkala Setahun sekali Selanjutnya Nah jadi Bapak Ibu Tujuan dari Hari ginjal sedunia Dan hipertensi sedunia Ini adalah Yuk kita propagandakan Pencegahan Kalau yang Bapak Ibu Lagi sehat Gak ada penyakit gula Gak ada penyakit jarak tinggi Usahakan Gaya hidup sehat Supaya kita gak Hipertensi dan diabetes Tapi kalau sudah Terkena hipertensi dan diabetes Jangan sampai Kena kebocoran protein Kalau sudah kena Kebocoran protein Jangan sampai Kenaikan kreatinin Kalau sudah Kenaikan kreatinin Jangan sampai Tadinya derajat 2 Jadi derajat 3 3 jadi 4 4 jadi 5 Kita hambat Progresifitas penyakit Ginjal kronik Ya itu jadi Pencegahannya harus dijaga Lalu kalau sudah gagal ginjal Jangan kecil hati Tadi Anak kita Siapa Mas Sigit ya Usianya masih berapa tadi Mbak Wahyu nih 16 tahun ya Dengan ikhlas Mau ikut program Hemodialisis ya Luar biasa Tepuk tangan dong Buat Ananda kita nih Biasanya udah Gak mau Gak mau Gak mau Apa namanya Ngambak gitu ya Tapi Mas Sigit Alhamdulillah berjuang ya Untuk Supaya Jangan khawatir Dengan HD ini Ada Terapi pengganti ginjal Insya Allah Membuat kualitas hidup kita Baik ya Nanti bisa baca bukunya Bunda kita ya Bunda Tati ya Supaya semangat semuanya Bapak Ibu ya Oke Nah selanjutnya Slide Nah jadi Hati-hati Tensi harus dijaga Di bawah 140 per 90 Ya Lalu diabetes Kalau ada Dijaga supaya HbA1C-nya di bawah 7% Ya Slide selanjutnya Nah ini nih Jadi kesimpulannya Gimana nih Biar kita mencuba Dari PGK Bapak Ibu ya Jaga tetap Aktif Fit Jadi jangan mager Apa tuh mager Males gerak Nah jadi semuanya Jangan pakai remote-remotan ya Jalan sana Jalan sini Naik tangga Bahkan Yang sudah cuci darah pun Harus aktif Bapak Ibu Kalau kebanyakan tidur Malah gampang punya penyakit Infeksi paru-paru Ya Gampang infeksi flu Diare dan sebagainya Jadi harus jalan sama Jalan sini ya Aktif Lalu kendalikan gula darah kita Sebaik mungkin Tensi juga sama Makan sehat ya Nah kalau yang sudah cuci darah Nggak usah takut makan lagi ya Jadi perawat-perawat kita nih Kakak-kakakku yang tercinta Jangan takut Jangan Nggak boleh makan ini Nggak boleh makan itu Jangan ya Jadi boleh dong Makan sayur Boleh Kacang Udah boleh ya Baging apalagi Karena kebutuhan proteinnya Satu gram Sampai 1,2 gram Per kilogram berat Per kilogram berat Badan per hari Kenapa? Karena ada sebagian protein kita Yang tercuci saat HD Ya Dan Bapak Ibu harus Gemukan dikit Jangan kurus Nanti kalau kurus Gampang kena penyakit Nah Indeks Masa tubuhnya harus di atas 2-3 Ya Nggak apa-apa Sampai 2-5 Juga boleh Nah Jadi nggak boleh Jangan Nggak boleh makan ini Makan itu Nggak boleh Jangan dipikirin Ya Jadi boleh banget Makan daging Dulu di larang-larang Makan daging Ya Boleh makan daging ayam Ya Seafood boleh Apalagi Tapi Nah Tapi Air minum Jangan banyak Banyak Kami garam Terutama yang daerah tinggi ya Itu harus dibatasi Yaitu seluruh Kalau masih buang air kecil Masih lancar Jumlah buang air kecil Ditambah 200-300 per hari Minumnya Udah semua tuh Bukan air putih Doang 1 liter Terus nanti ditambah Misalnya 1 liter nih Semuanya Air putih doang 1 liter Nanti tambah lagi Teh apa Kopi 1 gelas Teh 1 gelas Gitu ya Bukan gitu ya Tapi semuanya Ya Semuanya udah 1 liter gitu Maksudnya Ya gitu ceritanya ya Garam juga gak boleh Banyak-banyak Hanya boleh 5 gram per hari Nah Berapa tuh 5 gram per hari ya Ali Gizi nanti bilang Kalau gak salah Setengah sandok teh Betul gak 5 gram itu Jadi gak boleh Banyak-banyak ya Minum garam Apa makan garam Lalu apalagi Nah Jangan pakai obat Sembarangan Stop merokok Ya dan lain-lain Oke lanjut Nah Nah ini Tadi kita udah bicara ya Tentang kerapi pengganti ginjal Ada transplant Ada peritoneal dialisis Dan ada Hemodialisis Ya lanjut Nah Kalau misalnya udah HD Pengen donor Keluarganya mau transfer Bisa Nanti kita coba proses Nanti ada screeningnya Ya Eh dari HD Pengen CAPD Boleh gak? Boleh Misalnya Pengen Ganti CAPD Kalau memang nanti Sama tim bedah kita Tim bedah urologi Atau bedah digestif Kayaknya kriterianya masuk nih Dan ibu bisa diajarkan Keluarga bisa Bisa melakukan dengan baik Dilatih dulu Boleh pindah ke CAPD Ya Lalu dari CAPD Misalnya Udah gak efektif lagi Bisa balik lagi ke HD Ya Kemudian Dua-duanya nih Yang CAPD sama HD Mau transplant Bisa Tapi kalau transplant Bukan berarti Dijamin harus 10 tahun 15 tahun ya Tergantung daya tahan tubuh kita Dan kemampuan donornya Bertahan berapa lama Ada yang 15 tahun Ada yang 10 tahun Ada yang 5 tahun Jadi tergantung ya Kita dokter gak bisa menjamin Ini pasti panjang Ya tapi Gak usah khawatir Kalau seandainya donornya Cuma bertahan 5 tahun 10 tahun Dia akan kembali lagi Ke cuci darah bu Gitu Ya Alhamdulillah ya Di bidang ginjal Ada terapi pengganti Ginjal Kalau jantung susah bu Cuma satu soalnya Ya gak ada terapi pengganti jantung Gitu ya Nah komplikasi yang Yang paling banyak tuh ya Sebetulnya apa sih Hipertensi dan anemia Ya Sebetulnya Bapak Ibu Tadi Ibu Tati Udah cerita nih Bukunya luar biasa Tepuk tangan dulu dong Bu Tati ah Sekali lagi Nah kita lihat ya Sebetulnya namanya Kualitas hidup yang optimal Itu apa sih Nah yaitu dapat Melakukan aktivitas hidup Sehari-hari Dengan baik Ya Yang tadinya pedagang Bisa berdagang Yang guru bisa menjadi guru yang baik Ya itu namanya begitu Bu Kualitas hidupnya Lalu status nutrisinya Bagus Yang tadi saya bilang Gak bukan dikit Ya jangan terlalu kurus Ya Lalu apalagi Tidak ada amemia HB nya tuh Tidak di bawah Kalau bisa Jangan di bawah 8 Bu Usahakan antara 9-10 Sukur-sukur 11 Ya Lalu tekanan darahnya Baik Ya Terkendali normal Tidak ada udem Apa tubuh udem Bengkak Ya Bu ya Atau perutnya bengkak Karena isi air Ya Nah itu maksudnya Tidak ada udema Lalu yang berikutnya Tidak ada gangguan Elektroid dan asam basah Misalnya kenapa sih Saya kaliumnya tinggi dulu Atau kaliumnya rendah terus Gitu ya Nah itu kalau bisa Tidak ada gangguan Seperti itu Itu yang namanya Hidup yang optimal Bapak Ibu Pengen gak begini Bu Bapak Pengen ya Nah ayo Nanti belajar Nah komplikasi yang Banyak Kita terjadi Yang kita lihat Pada pasien HD Adalah hipertensi Anemia Malnutrisi Atau kurang gizi Lalu penyakit jantung Nah ini yang paling banyak Bu Kardiofaskuler Pernah gak Lihat stroke Tiba-tiba nyeri dada Sakit jantung ya Pada pasien HD Dan gangguan Kesimbangan kalsium Dan fosfor Nah jadi Pada anemia Pada penyakit kronik ini Kebanyakan disebabkan Kekurangan produksi Erythropoitin Yang ada dalam Ginjal kita Nah makanya Bapak Ibu Gak heran kan Disuntik Disuntik ya Lalu kemudian Misalnya apalagi nih Kurang zat besi Ya apalagi Nah Prat-prat Mbak-mbak kita yang tersayang nih Para perawat Suka lihat gak Kok klotin Jadi nanti Darahnya tertahan di Pembulu darah Banyak gak Diselang Terus Pas lagi nutup Ngedep Itu banyak Pancuran Ya kan Itu keluar darahnya Banyak gak Nah itu yang menyebabkan Anemia ya Jadi waktu ngedep Si Mino Kok Ngucur-ngucur terus Gitu ya Terus misalnya Di selangnya kok Tertahan terus airnya Kayak apa Pemudarannya banyak yang Tertahan Ya gak Nah atau ada gak Bapak Ibu Bawang air besarnya Warna hitam Apa maksudnya Ada perdarahan Di lambung Karena ada perdarahan Di lambung Bercampur dengan Asam lambung Menjadi hitam Namanya melena Mungkin Ada masalah Di lambung Gastritis Ya ada luka Nah itu cepat-cepat Dikonsul ke dokter Penyakit dalam Bagian gastroenterohepato Untuk dilakukan Endoskopi Jangan sampai Perdarahan pelan-pelan Lewat Bawang air besar kita itu Terus-terusan Itu yang membuat Namanya kehilangan darah Jadi bisa Kekurangan eritropoitin Kekurangan zat besi Bisa kekurangan Karena perdarahan Atau tadi Tertahannya Di selang-selang Ya atau Tadi kehilangan darah Akibat Tadi Pada saat Medep Si minonya Keluar terus Darahnya ya Makanya gak heran Harus transfusi Gitu kan Nah jadi Itu ya kira-kira ya Selanjutnya Nah keuntungan dari Kenapa sih harus Disuntik eritropoitin Transfusi Karena keuntungannya Bagus sekali Bapak Ibu Ya Karena apa Kalau kita HB-nya bagus Maka akan menurunkan Angka kesakitan Dan kematian Ya karena Kalau kita HB-nya kurang Pompa jantungnya Lemah gak Bapak Ibu Kan kurang oksigen Gimanapun Gimanapun Jantung kan butuh Oksigen ya Supaya bisa Memompah darah Keseluruh tubuh Bayangkan Kalau HB-nya kurang Oksigennya kurang Maka Jantung kita Lemah untuk Mendistribusikan Pemudara Ya oksigen Keseluruh darah kita Jadi Jantungnya akan Menderita pertama kali Kalau kita kurang darah Ya Lalu kemudian Mengurangi komplikasi Ya Kalau bisa nanti Kalau nyuntik Fungsi Kognitif kita Atau kita bisa Berkonsentrasi Ya bisa Berpikir lebih baik Bu Gitu ya Kemudian Apalagi Banyak deh keuntungannya Kalau kita memberikan Eritropoetin Ya Sesuai kebutuhan pasien ya Ada yang dua kali seminggu Ada yang seminggu sekali Jadi Bapak Ibu Jangan ngiri ya Kok dia dua kali Saya cuma satu kali Nah karena Pemberiannya tergantung HB kita Semakin rendah HB-nya mungkin Semakin sering Kalau HB-nya mungkin Udah bagus Gak perlu Dikasih Eritropoetin Nah jangan lupa Kita juga memberikan Namanya zat besi Infus per bulannya Untuk menjaga Zat besi kita Baik Itu kalau HB-nya Kurang dari 10 ya Kalau HB-nya di atas 10 Ya Apa misalnya Di atas 11 Mungkin gak perlu Tergantung nanti Lihat di Kondisi pasien berbeda-beda Nah sampai sini Mungkin kita Sudahkan dulu ya Jadi silakan Kalau ada yang mau bertanya Seputar PGK Dan komplikasi Anemia Pada pasien HD Saya buka Tiga orang ya Bapak Ibu ya Mungkin ya Tadi ada Itu kalau mau Apa Cangkuk ginjal Harus dari Masih satu darah Atau Sakan Ibu Dari anak-anaknya Atau bisa dari Sekupu Atau Saudara-saudara Terima kasih Terima kasih Dengan Pak siapa namanya Saya Agus Pak Agus ya silakan Makasih banyak nih Pertanyaannya bagus ya Jadi di Indonesia ini Yang namanya Transpan Masih donor Hidup Living donor namanya Belum seperti luar negeri Yang mati batang otak Dikasih gitu ya Belum Kita lagi wacana tuh Seperti itu Nanti ke depannya Mudah-mudahan ya Nah jadi karena Living donor Artinya Transpan itu Barengan Yang satu Operasinya bareng-bareng gitu Yang satu Menerima ginjal Yang satu Memberikan ginjal Nah prinsip Pendonoran ginjal ini Sama seperti Transfusi darah Bapak Ibu Jadi kalau misalnya Golongan darah pasiennya O Berarti dia boleh Nerima yang O saja Kalau pemeriksaan Kalau dia AB Berarti dia bisa nerima Untuk semua Golongan darah Kalau A Berarti O Dengan A Gitu ya Nah Tidak harus yang Bapak kandung Ibu kandung Boleh juga Suami istri Nah boleh kan Tapi biasanya Bapak Ibu Suami jarang Ngasih ke istrinya Yang banyak istri Ngasih ke Suami Pengalaman saya Di RSCM itu Satu dua orang lah Gitu ya Sedangkan istri Saking sayang sama suami Banyak bu Gitu ya Karena apa boleh Diperbolehkan dalam Komite etik Suami istri Karena kerabat Dan Sekandung Misalnya siapa lagi nih Anak ke ibu Ibu ke anak Paling banyak ibu ke anak Ya Atau mungkin Adik kandung Kakak ke adik Adik ke kakak Atau misalnya Keponakan ke om Gitu Sepupu Juga boleh Yang penting Nanti Oleh Pengacara Ya disahkan Ada Ada apa tuh Namanya tuh Sejarah keluarganya Memang ada Jadi ada Hukumnya tuh ada ya Jadi gak sebarangan Karena kita khawatir Ada perdagangan organ Bapak ibu Nah jadi Jadi ada dua hal Yang harus kita pahami Boleh kerabat Suami istri Yang tadi ya Atau kakek ke Cucu juga boleh Kalau kakeknya masih sehat Gak apa-apa Ya Cuma Kalau di BPJS Kita sekarang terkait Danah Cuma boleh Yang golongan darahnya Bisa didonasi Yang seperti Transfusikan Sebetulnya Kalau yang swasta Boleh Saya pernah Golongan darahnya Beda banget gitu Dari O ke A Ya Eh dari Misalnya ada golongan darah O nih Ya yang donor A Tapi gak ada pilihan lain Itu harus dicuci dulu Bu Pakai mesin khusus Nah itu mahal Biasanya Ada tambahan 200 juta Itu swasta Jadi BPJS Tidak mau menanggung Perbedaan Golongan darah Tapi mungkin kan Kita washing dulu Dua kali Tiga kali Setelah tidak ada Autoimunnya Boleh Didonorkan Tapi BPJS Tidak menanggung Itu ada di Rumah sakit Kencana Misalnya RSCM Atau di Silwam Pemperapatan Itu bisa Nanti kita punya Tim transplant Yang alhamdulillah Sudah banyak pengalaman Itu Pak kira-kira Ya Donor yang hidup Dengan satu Ginjal Kalau dia juga Hidup sehat Itu bisa Panjang hidupnya Asal jangan Itu ya Asal jangan Sembarangan Merokok Itu tidak dianjurkan Jadi makanya Dipastikan dulu nih Dan selalu rutin Datang ke dokter Ginjal Ya Nanti akan ada Programnya juga Gitu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya selfie dokter Izin bertanya Kenapa ya Respon tubuh Pasien memang Tidak semua Tapi setelah Dilakukan Treatment Hemodialisa itu Pasien pada Keluhan Menggigil Gitu dok Itu bisa Macem-macem ya Karena pada dasarnya Bila ada Sesuatu yang Masuk ke Pembudara kita Yang asing Ya Yang asing Itu biasanya Ada respon Reaksi Alergi Atau reaksi Imun Nah Bayangkan Bapak Ibu Ketika kita Hemodialisis Itu kan Ada Pemindahan Pembudara kita Keluar Ke mesin Dari tubuh Ke mesin Ke dialiser Lalu nanti Balik lagi Bayangkan Yang tadinya Pembudara kita Tertutup Ya kan Gak pernah tuh Keluar-keluar ya Sekarang dia keluar Terpapar dengan Air RO kita Ya kan Terpapar dengan Dialiser Terpapar Nah Hal-hal seperti itu Memungkinkan Reaksi imun Tapi Kita Meminimalis Dari tahun ke tahun tuh Tim Ginjal kita ya Di seluruh dunia Itu meminimalisir Bahan-bahan Yang memungkinkan Terjadi Menggigil Kita Kalau kita lihat dari sejarahnya tuh Bagus banget Yang medialisernya tuh Dulu gampang Alergi Sekarang udah mulai Menyerupai gitu ya Jadi ada perubahan Yang bagus Dan RO juga begitu Ada filternya Disaring segala macem ya Sehingga makanya Gak heran Kalau kita dianjurkan Ideal itu Satu bulan sekali Pemeriksaan air Kualitas air Endotoxin Itu harusnya Sebulan sekali Tapi karena Kekurangan biaya Ya bisa Tiga lah Tiga bulan lah Terakhir gitu ya Paling telat lah gitu ya Atau paling telat lagi Harus Kalau bisa tiga bulan Udah gak boleh lebih lagi gitu ya Nah bisa juga Karena apa lagi Mungkin CDL-nya Ada masalah Ya apakah ada Infeksi Misalnya Atau ada Bahan baku air Yang bermasalah Itu emang harusnya Dievaluasi Atau pasiennya sendiri Yang terlalu sensitif Misalnya Dengan dialiser Yang keberapa Misalnya dengan Renalinnya Pencucian Ada gak disini Disini gak ada ya Nah kalau di rumah sakit lain Ada pencucian Nah kalorius Itu kan dengan Renalin Ada yang Tidak kuat Dengan renalin Bisa menggigil Nah tapi Bapak Ibu Menggigil bukan Suatu hal yang Bahaya Walaupun kita Pengennya sih Gak menggigil ya Tapi bisa kita Antisipasi Misalnya gini Makanya pencatatan Penting ya Kalau ada rewet alergi Minum dulu Parastamol Parastamol ya Udah siap obat Untuk anti Menggigilnya Misalnya Tapi langsung Dievaluasi Sama tim dokter Dan perawat Kenapa ya Menggigilnya Kenapa Dialiser keberapa Atau ada masalah Enggak Cepet di crosscheck ya Jangan dibiarin aja Kita gak pengen Setiap hari jadi trauma Menggigil lagi Menggigil ke salah gitu Udah gak usah cuci darah deh Gitu ya Padahal harusnya gak begitu Itu Mbak Selvi kira-kira Ya sama-sama Dari dampak Hati itu kan Bermacam-macam Masalah-masalah Tadi Dan Saya ini Gak tahu Ini Ini Tentangkan Apa itu Ada pengaruh juga Dari Kreatifin yang tinggi Kemudian HB rendah Ketika saya Cari tahu Nah Makanan Untuk meningkatkan HB Dengan menurunkan Kreatifin itu Agak bertolak belakang Ini kalau banyak Selat Meningkatkan HB Tapi kalau Dikreatifin Tidak boleh Sayuran warna hijau Agak Agak sulit juga Terus Seperti apa Menanggulangi Gatau Dan menurunkan Kreatifin Enak Dan Tidak Oh iya Di sekitar Muka itu Mendebal Hitam Jadi Kok Sesaranya Kemuka Orang ingin Glowing Saya jadi Black Oke Yang lainnya Biasa-biasa Saja Terima kasih Terima kasih Bukati Terima kasih ya Pokoknya bagus-bagus Mungkin karena Waktunya terbatas Yang penting-penting Saya garis bawahi Tapi nanti mungkin Di lain waktu Nanti saya mungkin Bisa sharing Atau pakai Youtube tadi Bapak Ibu Bapak Ibu Idealnya Cuci darah itu Yang kita lakukan Adalah mengeluarkan Toksin Uremik Yang Semampu Kita itu Yang ukurannya Besar Atau sedang Misalnya Makromolekul Beta 2 Makromolekul Ya misalnya Banyak Nanti bisa saya share Slide-nya ya Ada toksin-toksin Yang ukuran kecil Sedang Dan besar Sayangnya Di Indonesia Rata-rata Di rumah sakit umum Daerah kita ini Cuma bisa Yang ukuran kecil Dan sedikit Yang sedang Harusnya Kalau kita menganut Pada teknologi Luar negeri Gak jauh-jauh Misalnya Singapur Itu ada yang namanya Mesinnya Namanya HDF online Dimana Sistem Dialisernya itu Itu pori-porinya Besar Ya dengan Mekanisme Dua pompa Sehingga Beta 2 Mikroglobul ini Terbuang Fosfornya Terbuang Dengan baik Purium Krateri otomatis Karena dia Kecil kan Tapi yang ukurannya Sedang ini Membuat kita Jadi hitam Gateng Nah itu Kekurangan kita Mudah-mudahan Nanti pemerintahan Yang baru Sudah Mempromosikan Menyediakan Mesin HDF Online Yang saat ini Belum BPJS Itulah yang menyebabkan Kenapa saya masih Gatel Karena Fosfor dan Beta 2 Makroglobulnya Tinggi Masih tinggi Nah mudah-mudahan Bisa High flag Juga ada kan Untuk itu Bapak Ibu Ayo Kerjasama dengan Perawat Kalau disuruh Kibinya naik Jangan takut Kibi tinggi Di atas 250-300 ya Itu Kalau di luar lagi 300-300 Bahkan Kalau kita masih Imut-imut Cuma 200 250 Kibinya Kalau kibinya Kecil Nanti Fosfornya Nggak kebuang Dengan baik Asam uratnya Juga Nggak kebuang Dengan baik Jadi Bapak Ibu Kalau nanti Perawat Dan dibilang Bu Naikin kibi Bertahap Bisa sampai 300-320 Jangan khawatir Itu bagus Untuk meningkatkan Pembuangan Racun Nah Untuk mengenai Satu lagi Terakhir nih Sebelum Saya pamit Bapak Ibu Yang sudah HD Itu kan Kreatininnya Awalnya kan Emang tinggi ya Ada yang 10 Ada yang 9 Betul Nah setelah Cuci nih Kalau kita langsung Cek Itu langsung Turun 70-80% Ada yang 2 Ada yang 1,5 Ada yang 3 Bukan berarti Kalau udah turun Udah deh Nggak usah cuci darah lagi Bukan begitu ya Karena kita sudah Penyakit pinjal kronik Selsalnya Udah tinggal imut-imut Tinggal dikit Ya Kalau Bapak Ibu Berhenti cuci darah Karena Ah udah barusan Udah turun nih Kan itu Kan karena cuci tadi Nanti kalau kita makan lagi Makan nggak mungkin Kita nggak makan ya Makan tau tempe Ayam Ikan Nanti kreatinin Naik lagi nggak Kan dia pembuangan Metabolisme protein Kan dia naik lagi kan Makanya kenapa Cuci darah harus rutin Teratur Nggak boleh bolos Anggap aja nih rumah kedua nih Bu Rumah kedua Udah aja nih rumah kedua Lebih akrab Dari keluarga sendiri ya Nah jadi jangan suka-suntan ya Nah jadi Bapak Ibu Ya udah rutin Nah kalaupun nanti Turun Habis cuci darah Karena kan Emang habis dicuci Dia akan turun 70-80% Racunnya Tapi kan kita makan lagi Jadi naik lagi Tapi kan nanti dicuci lagi Turun lagi Kayak kita Habis Pakai baju kotor Masukin ke mesin cuci Kita pakai lagi Betul nggak Bukan berarti kita Bukan berarti kita nggak mau Maka cuci baju bersih lagi kan Tetep rutin Gitu Ibaratnya begitu ya Nah kalau sudah cuci darah rutin Biasanya di atas 3 bulan Maka Maka nilai kreatinin Harus tinggi Bapak Ibu Kenapa begitu Karena mencerminkan Pemasukan protein yang bagus Kan tadi kita targetnya 1 gram per kilogram Berat badan Per hari Dari mana makan proteinnya Dari ikan Telur Ayam Bebas Udah boleh Makan stick Seblak Boleh Asal jangan banyak Garamnya ya Jadi boleh banget Makan apa aja Asal bergizi Bapak Ibu Maksud saya ya Jadi kalau kita habis makan Pasti kreatinin naik nggak Ureung naik Kreatinin naik Asam urat naik Tapi kan nggak usah khawatir Besok cuci Turun lagi 80% Jadi nggak jadikan patokan Kreatinin Kreatinin Emang akan tinggi sebelum cuci Dan akan turun setelah Cuci Jadi patokannya Justru kalau mau tahu Gizinya bagus Terus albuminnya di atas 4 Oleserol totalnya di atas 200 Lah kok malah kebalik ya Oleserol malah disuruh 200 Kan gitu Kalau yang dulu sakit jantung Kan disuruhnya Di bawah 200 ya Terus kalau kreatinin disuruh 10 Kenapa ureung disuruh 200 Bingung nggak Bapak Ibu Kok saya disuruh ureung 200 Kreatinin 10 ya Karena itu mencerminkan Bahwa Bapak Ibu sudah makan protein Bener 1 gram per kilogram berat badan Terhari Jadi Kreatinin itu nggak jadi patokan Untuk menilai kualitas HD Yang menjadi patokan kualitas HD Itu adalah Fosfor Harus di bawah 5,5 HB Harus di atas 9,5 Atau 10 Kalau bisa Itu bu Jadi beda Beda banget Konsep sebelum dan Sesudah HD Kalau dulu sebelum HD Nggak boleh makan protein Banyak-banyak Cuma buah 0,5 0,8 gram per kilogram Berat badan berhari Kalau sesudah HD Harus 1 gram per kilogram Berat badan per hari Jadi nggak usah khawatir Dengan kreatinin Nah gimana caranya dong Supaya Tadi glowing Supaya itu tadi Konsepnya Kibinya naik Aksesnya bagus Ya Lalu Bapak Ibu Gaya hidup sehat Syukur-syukur tadi HD online Itu salah satu Ya sampai sini jelas nggak Bapak Ibu Tentang gizi Terakhir Jangan pesimis Ya Kenapa saya Kenapa sih saya HD Why me Gitu ya Lalu Allah akan menjawab Why not Gitu Karena Karena Bapak Ibu Setiap orang punya ujiannya Ada ujiannya sakit kanker Ada ujiannya sakit Stroke Nah Bapak Ibu Mungkin yang HD Ujiannya sakit ginjal Tapi yang saya tahu dari para ustad Bapak Ibu ya Orang yang ujiannya tinggi Tingkat kesulitan pasiennya tinggi Penyakitnya tinggi Artinya keimanannya lagi tinggi Langsung aja ambil hikmanya Orang yang diuji dengan tinggi Allah yakin Orang itu mampu Ya Tidak ada ujian sesuai Di luar kemampuannya Kan gitu kan dalam Quran Ya Tidak ada ujian itu Di luar kemampuannya Pasti Bapak Ibu Bisa sanggup menghadapinya Jaminannya surga Kalau kita ikhlas Udah ada nih Pintu surga Di tangan kunci Udah ada nih Bapak Ibu Kunci surga udah di tangan Kalau Bapak Ibu ikhlas Gak marah-marah sama Allah Ya Allah kenapa sih saya Kenapa gak dia aja sih Yang cuci darah Gitu Jangan begitu Bapak Ibu ya Optimis ya Jangan se-uzam sama Allah Us-uzam berbaik sanggah Ya kalau kita nanti ikhlas Kita ikhtiar Pokoknya kan badan milik Allah nih Berarti harus Harus bantu Harus jaga Badan ini milik Allah Supaya nanti Ya saya bisa Mempertanggungjawabkan Di akhirat nanti Ya Allah saya sudah menjaga Badan ini Sudah ikuti apa Kata dokter Saya sudah ikuti Semuanya satu persatu Dan jangan takut Bapak Ibu Nanti balasannya surga Enak gak Surga Diukur dengan usia kita Kan usia kita mungkin Ikuti Nabi kan 63 Tapi nanti kita tinggal di surga Selama-lamanya Bukan 63 tahun Gak usah makan Gak usah sholat Gak usah puasa Gak usah cuci darah Kan gitu Enak banget Meminta apa aja Ada Mau berenang di kolam susu Ada Dimana aja ada Enak gak Bapak Ibu Nah itu ya Jadi kita cuma sementara Semua ada ujiannya Harus optimis Ya gak boleh Sedih Justru Bapak Ibu seneng Disini masih ada slot Coba di luar sana Udah penuh Wedding list 30 Di rangkas bitum Wedding list HD 30 orang bayangin Udah penuh cuci darah Ibu bersyukur Datang dengan ceria kesini Alhamdulillah hari ini Saya di HD Gitu Saya bisa makan enak lagi Abis ini Gitu Bapak Ibu ya Jangan sedih betul ya Semangat Bapak Ibu Ya selalu berdoa Ikhtiar Bangun tidur Baca doa Apa Bu Alhamdulillah Lazi Ahyana Ba'dama Amatana Wa'ilahin Nusur Jangan lupa yang agama Islam Rodi tubillahi robba Wabil islami dina Wabil muhammadin Nabiya wa rasulah Ya Allah saya ridho Engkau sebagai Tuhan kami ridho Begitu kita meninggal Nanti Allah Jemput kita Kita nanti Dalam keadaan Husnul Urusan mati hidup Di tangan Allah Kita gak usah Turut campur Yang penting kita ikhtiar Betul Bapak Ibu Betul ya Gitu aja Bapak Ibu ya Terima kasih sudah mendengarkan Mohon maaf Bila ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Sekarang tahun Ujimah Bisa Bisa